Hai guys ketemu lagi di BNews Channel Channel yang update berita-berita viral Yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya Update beritanya dapat hikmahnya Halo guys, Ice Lover Nampaknya nih, Dedy Amar menjadi bintang Di acara ESQ Coach 3.0 Yang diadakan oleh Ari Ginanjar Dan memang di situ Dedy Amar tampak menjadi pusat perhatian Di video yang terakhir diposting oleh Bapak Ari Ginanjar Nampak Dedy Amar disuruh memperagakan seperti Muhammad Ali Dan itu diikuti oleh yang lain Termasuk diikuti oleh Ari Ginanjar Nampaknya memang Dedy Amar ini mempunyai tempat istimewa Di hati Bapak Ari Ginanjar Selaku Coach dari ESQ dan Pendiri ESQ Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ari Ginanjar Dalam akun Instagramnya Bahwa Amar Zoni ini adalah sosok pemuda yang potensial Pikirannya besar, jiwanya besar, cita-citanya besar Dan Bapak Ari Ginanjar telah mengungkap semua potensi dan cita-cita Yang ada di dalam Dedy Amar Bahkan sudah tahu kan Bahwa Dedy Amar diizinkan khusus untuk duduk di kursi yang biasa diduduki oleh Bapak Ari Ginanjar Kemudian juga ada momen ketika Bapak Ari Ginanjar menyalurkan energi ESQ Kepada Dedy Amar Dengan memegang pundaknya Ari Ginanjar mengatakan bahwa dia sedang menyalurkan energi ESQ Dan dalam caption yang lain Bapak Ari Ginanjar juga mengatakan Mudah-mudahan ilmu saya turun semua ke anak muda ini Bahkan sampai beberapa kali Bapak Ari Ginanjar di akun Instagramnya Memposting momen saat Amar Zoni berada di ESQ Baik itu ESQ perdana yang diikuti bersama Mami Ibel Maupun saat Amar Zoni ikut training selama 5 hari Sebagai seorang pelatih yang mumpuni dan berpengalaman Tentu Bapak Ari Ginanjar sangat tahu potensi dari murid-muridnya Dia sangat mempunyai feeling bagus soal potensi seseorang Maka dari tidak salah Jika Amar Zoni ditempatkan khusus di hati Meski baik di posisi khusus untuk ESQ saat ini yang diikuti oleh Dedy Amar Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya